Salam budaya, salam rahayu, salam laras, setelurku yang berbahagia. Selamat bertemu kembali dengan saya Kang Cenggu di channel Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas sejarah Garuda sehingga nanti Garuda juga menjadi lambang negara Republik Indonesia. Yang konon katanya lambang Garuda juga dipakai oleh kerajaan-kerajaan pada masa lalu. Seperti ada Garuda Muka dan bentuk-bentuk lambang yang bergambarkan Garuda. Nah bagaimana kisah dan ceritanya? Mari kita simak tentang Garuda. Telurku yang berbahagia, banyak nama-nama lain Garuda. Ada nama Kasapi, Wainatea, Suparna, Garutman, Daksaya, Salmalin, Winayaka. Selain itu, Garuda juga dijuluki Sitanana, Wajah Putih Hijau, Rakta Paksa, Sayap Merah, Swetaro Hida, Sang Putih Merah. Ada yang mengatakan, Suarna Kaya, Tubuh Emas, Gaganeswara, Raja Langit, Kagiswara, Raja Burung, Nagantaka, Pembunuh Naga, Panaganasana, Pembunuh Naga, Sarparati, Musuh Ular-Ular, dan sebagainya. Nah, sedulurku, Garuda ini juga berbagai mitologi ada di Hindu, ada di Buddha, dan ada di berbagai kepercayaan tentang keberadaan Garuda. Sedulurku yang berbahagia, menurut agama Hindu, ia merupakan wahana Dewa Wisnu, salah satu Trimurti atau tiga Dewa Utama. Pada agama Buddha, Garuda merupakan Dhammapala atau Anastasena dan Jainisme. Ia merupakan salah satu Yaksa atau Dewa Pelindung Tirtankara. Interprestasi fisik Garuda bermacam-macam. Kebanyakan ia digambarkan bertubuh tertutup bulu emas, berwajah putih, dan bersayap merah. Paruh dan sayapnya mirip yang dimiliki burung elang, tetapi tubuhnya seringkali seperti manusia. Ukurannya besar sehingga dalam salah satu cerita dapat menghalangi matahari. Kisah Garuda terdapat juga dalam kitab Mahabharata dan Purana yang berasal dari India. Bangsa Jepang juga mengenal makhluk mirip Garuda yang mereka sebut Karura. Thailand, makhluk ini disebut sebagai Krut atau Pakkrut. Dalam kepercayaan Hindu, Garuda merupakan seekor burung mitologis. Berwujud setengah manusia, setengah burung, mengabdi sebagai wahana atau kendaraan dari Wisnu. Ia adalah raja burung dan merupakan keturunan resi Kasapa dan Winata, salah seorang putri dari Daksa. Yang merupakan musuh bebuyutan para ular, sebuah sifat yang diwarisinya dari ibunya yang pernah bertengkar dengan istri lain dari suaminya, yaitu Kadru, ibu para ular. Sinar Garuda sangat terang, sehingga para dewa mengiranya akni atau dewa api dan memujanya. Garuda seringkali dilukiskan memiliki kepala, sayap, ekor dan moncong burung elang dan tubuh tangan kaki seorang manusia. Bermuka putih, sayapnya merah dan tubuhnya berwarna keemasan. Ia memiliki putra bernama Sempati dan istrinya adalah Unati atau Winayaka. Dalam kitab Mahabharata, orang tuanya memberinya kebebasan untuk memangsa manusia, tetapi tidak boleh kaum Brahmana. Dikisahkan pada suatu waktu, ia menelan seorang Brahmana dan istrinya, lalu terenggurukannya terbakar, kemudian ia muntahkan lagi. Garuda dikatakan pernah mencuri Amerta dari para dewa untuk membebaskan ibunya dari cengkeraman Kadru. Kemudian Indra mengetahuinya dan bertempur hebat dengannya. Amerta dapat direbut kembali, tetapi Indra luka parah dan kilatnya Bajra menjadi rusak. Sedulurku yang berbahagia, Garuda yang juga disebut Garula dalam bahasa Pali atau bahasa pengantar naskah Budis. Merupakan gulungan burung dengan sayap cemerlang dalam kepercayaan Budis. Menurut konsep agama Buddha tentang Tumimbalahir atau Samsara, mereka adalah salah satu dari Astasena atau Astagatya, yaitu delapan kelompok makhluk gaib. Dalam seni rupa Buddha, mereka dirupakan dalam posisi duduk dan mendengarkan khutbah sang Buddha. Musuh mereka adalah para naga atau ular dan kadangkala digambarkan sedang mencengkeram ular dengan cakarnya. Sebagai mana dalam kesenian Hindu yang berbentuk sumorphis, wujud burung raksasa, maupun separuh antropomorfos, setengah burung, setengah manusia, merupakan hal yang lasim dalam tradisi Buddha. Menurut agama Buddha, Garuda merupakan burung predator raksasa dengan ukuran bintang sayap mencapai 330 yajana. Mereka diceritakan sebagai makhluk dengan kecerdasan dan perkumpulan sosial. Kadangkala mereka juga disebut Suparna. Bahasa Pali atau Suparna sebuah kata sansekerta yang berarti bersayap bagus. Sedulurku, sebagaimana kaum naga, mereka mengkombinasikan karakteristik hewan dan makhluk supernatural dan dapat dianggap sebagai gulungan dewa terendah. Bangsa Garuda memiliki raja beserta kota untuk mereka, dan setidaknya memiliki kekuatan gaib untuk berubah bentuk menjadi manusia jika mereka ingin berurusan dengan manusia. Pada cerita Jataka, mereka merupakan penghuni naga dipa atau serumah. Bangsa Garuda merupakan musuh para naga. Gulungan makhluk berwujud ular raksasa yang dipuru para Garuda. Suatu cerita, para Garuda menangkap para naga dengan menerekam kepala mereka. Lambat laun, para naga akhirnya mendapat akal bahwa dengan menelan batu besar, maka makin beratlah mereka untuk ditangkap oleh Garuda. Sehingga melalahkan para Garuda dan membuat mereka mati kecapaian. Siasat tersebut akhirnya dibongkar oleh petapa Karambia. Kepada salah satu Garuda yang kemudian disuruh untuk menggigit bagian ekor naga agar batu dimuntahkan atau pandara Jataka. Bangsa Garuda adalah salah satu makhluk yang diperintah oleh Sakra untuk menjaga Gunung Semeru dan surga Trayastrisma. Trayastrimsa dari serangan para Asura. Setulurku yang berbahagia, sekiranya demikian dulu apa yang bisa saya sajikan terkait sejarah atau kisah Garuda dalam mitologi. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ungkapan, onorino, ono upo, ono awan, ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras.